Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pasti baik ya? Sudah mandi belum? Pasti sudah. Karena hari ini kita mau impah lagi ya. Meskipun dalam keadaan online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita, impah pada pagi hari ini. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyikan Mas P.A. Gereja yang melayani, sampai ke pelosok dunia. Wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami wujudkan sungguh hurian. Terbentanglah dan Tuhan, kami wujudkan kasih sayang di dalam tubinya. Tuhan, jadikan kami, bekerja yang takut setia. Dan dengan suka cinta, mau merawat peningan dirami. Dengan semangat penyakit, kami satu di pelayanan. Menyanyi dan bercerita, untuk kemuliaan alam. Tuhan, beri bijaksana, jati diri pelayan kami. Ada dalam mentarnya, Tuhan Yesus, lah kawan sejati. Tuhan, semangat menangki, yang satu di pelayanan. Menyanyi dan bercerita, untuk kemuliaan alam. Nah, agak-agak tetap semangat ya. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Tentang dimana-mana saja. Kalau kita mau kemana-mana, kita harus berdoa. Kita mau lakukan apa saja, kita harus berdoa. Supaya Tuhan selalu, senantiasa memberkati. Oke, kita nyanyikan Kidung Ceria 276. Dimana-mana saja, disaat apa juga. Selalu, Yesus harilah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat. Selalu, Yesus nyatalah. Langsung lagi. Dimana-mana saja, disaat apa juga. Dimana-mana saja, disaat apa juga. Selalu, Yesus hadilah. Apapun kita buat, yang baik atau jahat. Di mata Yesus nyatalah. Ya, yuk, kita sebelum mulai berbeda, kita akan doa. Mari kita berdoa, kita berdiri ya, adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini, kami ucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau tetap melindungi dan menyertai kami. Sehingga pada saat ini, kami boleh diizinkan untuk mengikuti impah. Tuhan, kiranya Engkau membimbing dan sertai kami, anak-anakmu, juga kakak layan dalam impah pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini, pada pagi ini, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh duduk, adik-adik. Nah, kita mau nyanyi lagi satu lagu tentang yang jagaku selalu. Kenapa ya? Ya, siapa yang di sini selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya, tadi. Kemana-mana saja, kita harus berdoa. Seperti itu. Kita harus andalkan Tuhan, apapun yang kita buat, yang baik. Yang jahat Tuhan itu melihat. Nah, itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Yang jagaku selalu, di tiap-tiap waktu. Ya, yuk. Yang jagaku selalu, di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang jagaku selalu, di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Ya, Tuhan kita amat baik. Yang jagaku selalu, di tiap-tiap waktu. Ya, kita akan baca, bacaan rutin kita pada pagi hari ini. Diambil dari Masmur Pasal 6, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Siapkan ya, yuk kita baca bersama-sama. Dan Masmur Pasal 6, ayat 6 sampai dengan ke-8. Demikian, Tuhan. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu, aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Mengenangi tempat tidurku. Dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati. Rabun karena lawanku, semua lawanku. Nah, kemudian, pembacaan rutin kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Febri. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, selamat hari minggu adik-adik. Apa kabarnya di pagi hari ini? Puji Tuhan, Kak Febri percaya kita semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita semua. Firman Tuhan terambil dari kitab perjanjian lama, kitab Hagai. Kitab Hagai itu di mana? Hampir paling terakhir dari kitab perjanjian lama. Jadi dekat kitab Sakaria, dekat kitab Maliaki. Kitab Hagai. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 17. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kalau semua sudah dapat, biarkan alkitabnya terbuka seperti Kak Febri hari ini. Dan kita minta kekuatan di dalam doa. Duduk tenang. Sikap yang manis untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Semua lipat tangannya kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini di pagi hari minggu. Yang cerah, yang Tuhan kuduskan bagi kami. Kami bersyukur. Kami boleh ada dalam ibadah minggu pagi. Walaupun secara online. Kami duduk tenang. Dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan. Biarkan roh kudus memampukan dan menolong kami. Untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan berkati Kak Febri yang akan menyampaikannya bagi kami. Biarlah roh kudus berkuasa atas Kak Febri. Sehingga dimampukan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Terpuji namamu Bapak. Amin. Kak Febri akan bacakan bagi kita. Adik-adik ikuti secara pelan-pelan. Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan pada tahun yang kedua. Jaman Raja Darius. Dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu. Datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Kepada Zerubabel bin Sertiel, Bupati Yehuda. Dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapangi dengan baik. Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bahagialah kita yang mendengarkan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan bagi kita. Nah sebelum Kak Febri menjelaskan tentang kitab hadiah dan firman Tuhan hari ini, Kak Febri mau cerita tentang dua orang anak. Namanya Adit dan Benu. Siapa namanya? Adit dan Benu. Tahu enggak? Adit dan Benu ini teman bermain. Jadi mereka sudah berteman sejak TK. Selalu main sama-sama. Di kelas suka belajar sama-sama. Kawan di rumah, ternyata mereka tetanggaan rumahnya sebelahan. Jadi di rumah mereka juga suka main bersama. Suatu hari, Adit dan Benu ini sekalipun suka bermain, sahabat, temanan, tapi punya sifat yang berbeda. Kalau Adit, anaknya rajin. Suka kerjain PR. Suka pergi ke ibadah minggu pagi. Kemudian karena suka rajin kerjain PR di sekolah. Suka rajin ke ibadah minggu pagi. Ibu guru dan kakak layan senang sama Adit. Nah nilai Adit pun di sekolah bagus karena anaknya rajin. Sedangkan Benu, kalau Benu dulu rajin. Tetapi mulai malas. Malas kerjain PR. Malas ke ibadah minggu pagi. Akibatnya apa? Nilai Benu suka jelek. Jadi itu bedanya kalau anaknya rajin, kalau Benu anaknya malas. Nah suatu hari di hari minggu, Benu mau mengajak Adit main. Jadi di depan rumahnya sudah panggil, Adit, Adit. Adit keluar, ya Benu kenapa? Benu bilang gini, Adit, ayo kita main Adit. Mumpung hari minggu, gak ada PR, gak sekolah. Ayo main Adit. Terus Adit bilang gini, enggak lah Benu. Nanti sore aja ya. Ini kan hari minggu. Terus Benu bilang gini, sekarang aja Adit, ayo kita main. Nah Adit bilang gini, kalau hari minggu Benu, saya bantuin ayah sama ibu dulu bersihin rumah. Setelah bersihin rumah, saya biasanya ibadah minggu pagi bersama dengan ayah sama ibu. Kamu gak ibadah minggu pagi ya, kan online. Terus Benu bilang gini, gak lah malas, kakak layan kan gak liat. Ngapain ibadah minggu pagi? Terus Adit bilang gini, gak boleh Benu. Karena ini hari minggu, hari yang sudah Tuhan sediakan. Ada enam hari kita sekolah, kita bermain. Tuhan mau di hari ketujuh hari minggu, kita beribadah pada Tuhan. Ayo Adit, ayo Benu, main ke rumah saya aja sekalian, kita ibadah minggu pagi. Nah, terus Benu bilang gini, gak mau ah, malas. Lalu Adit bilang gini, kok kamu sekarang suka malas sih? Tahu gak Benu? Kenapa kakak layan dan ibu guru sayang kepada saya? Terus Benu bilang gini sama Adit, tahu? Kamu pintar kan Adit? Makanya kakak layan senang sama kamu. Ibu guru senang sama kamu. Lalu Adit bilang gini, benar, saya rajin. Saya dengar-dengaran kepada ibu guru dan kakak layan. Itulah kenapa mereka, kakak layan dan ibu guru senang sama saya. Itulah kenapa nilai saya bagus. Tapi Benu kamu tahu kenapa saya bisa pintar? Tahu rahasianya? Benu bilang gini, gak tahu. Pasti karena kamu pintar. Tahu Adit bilang gini, rahasianya adalah saya selalu berdoa. Jadi tidak hanya rajin, tidak hanya dengar-dengaran kepada ibu guru, bapak guru dan kakak lain. Saya selalu berdoa. Kamu jarang berdoa toh, Benu. Kamu berdoanya kalau makan aja kan? Padahal Adit bilang gini, padahal Benu kamu ingat gak dulu waktu kita teka? Apa coba? Kata Benu. Adit bilang gini, dulu ibu guru selalu acuin jempol sama kamu, Benu. Karena kamu berhasil untuk mengenali warna dengan baik. Kamu paling pintar, kenali warna hitam, warna biru, warna kuning, warna hijau. Kamu selalu diacuin jempol sama ibu guru, kamu rajin dulu waktu teka. Tapi gak tahu kenapa sekarang, Benu. Kamu semakin malas. Itulah kenapa nilainya jelek. Lalu Benu mikir-mikir, iya ya Adit ya, dulu saya pintar. Tapi karena saya malas, jadinya saya jarang kerjain tugas. Bila saya jelek. Nah akhirnya Adit bilang gini, nah Benu, kamu tidak boleh malas sekarang. Kamu harus rajin berdoa. Kamu harus rajin kerjain tugas di sekolah dan ibadah minggu pagi. Supaya kamu kembali jadi anak yang pintar. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang Benu dan Adit. Karena Benu anaknya malas, walaupun dia sebenarnya pintar. Tapi karena dia malas, dia tidak mau dengar-dengaran. Akhirnya nilainya jelek. Gak mau berdoa, nilainya jelek. Sedangkan Adit, Adit rajin. Karena Adit, dia benar-dengaran. Adit selalu berdoa. Makanya Tuhan mampukan dan nilainya bagus. Nah kembali, kalau tadi Adit ingatkan kita untuk rajin kitab Hagai. Yang tadi kita baca juga mengingatkan kita. Untuk mengandalkan Tuhan. Seperti Adit yang selalu berdoa mengandalkan Tuhan. Sebelum dia belajar, Hagai pun, Nabi Hagai mengingatkan orang Israel waktu itu. Untuk mengandalkan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan. Jadi waktu itu adik-adik, baik Allah yang dibangun oleh Raja Salamu itu runtuh. Pusak, robo. Kalau kita kenal sekarang gerejanya robo. Sehingga orang Israel waktu itu tidak bisa beribadah. Tidak ada gerejanya tentang beribadah. Nah Tuhan mau supaya orang Israel kembali membangun baik Allah. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Saya uangnya masih sedikit. Tidak mau saya bangun baik Allah. Saya mau pakai uang saya untuk bangun rumah. Saya mau pakai uang saya tidak mau untuk persembahan. Mau pakai uang saya untuk beli makanan. Supaya saya tidak kelaparan. Akibatnya apa? Mereka tetap menderita. Nah firman Tuhan mengingatkan orang Israel waktu itu melalui Nabi Hagai. Bahwa perhatikanlah keadaanmu. Ketika kamu mengandalkan Tuhan. Ketika kamu menunggu satukan Tuhan. Ketika kamu mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti menolong. Maka kita pasti beribadah kepada Tuhan. Jadi cara yang beribadah tidak hanya datang ke ibadah hibu pagi. Tetapi mau membersih memberikan persembahan untuk kembali membangun baik Allah. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Memberikan persembahan untuk kembali membangun baik Allah. Maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi adik-adik melalui firman Tuhan. Yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Dan juga cerita tadi. Dari Adit dan Benu. Kita diingatkan untuk mengandalkan Tuhan. Nah bagaimana caranya? Akibri, bagaimana caranya saya mengandalkan Tuhan? Apa yang kita punya? Kita punya tangan. Tangan ini dipakai untuk apa? Untuk membantu. Kenapa kita harus membantu? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk mau menolong orang lain. Membantu orang lain. Tuhan senang kalau tangan ini kita pakai untuk yang berbuat yang baik. Menolong orang lain. Apalagi kita punya kaki. Kaki ini digunakan untuk apa? Berjalan, berolahraga. Mulut digunakan untuk memuji Tuhan. Berkata yang sopan kepada orang lain. Jadi caranya kita mengutamakan Tuhan. Tangannya kita dipakai selain untuk berdoa. Dipakai untuk menolong orang lain. Tanga kaki digunakan untuk berjalan, berolahraga. Mulut dipakai untuk berkata-kata yang sopan. Memuji Tuhan. Kita menyanyi Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Tanganku Hendak Kupakai. Melayani Tuhanku. Kaki juga kugunakan. Ikut Yesus Tuhan. Ikut Yesus Tuhanku. Mataku melihat dia. Ku dengarkan suaranya. Juga hatiku sedihnya. Terus percaya padanya. Baik kita mau berdoa, berdoa syafaat. Mari duduk yang tenang. Siapkan hatinya. Lipat tangan. Nanti kita sama-sama akhiri dengan doa Bapak kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Di hari minggu pagi. Hari yang Tuhan teruskan bagi kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Boleh berdoa. Boleh bernyanyi. Janyi, bersyukur dan boleh mendengarkan kenang Tuhan bagi kami. Seperti yang Nabi Hagan sampaikan kepada bangsa Israel. Untuk mengutamakan Tuhan. Menomorsatukan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ajarkan kami anak-anak. Untuk boleh menomorsatukan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun kami masih kecil. Mampukan kami dengan semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Melalui tangan kami yang kecil. Mord kami yang kecil. Kelinga kami dan kaki kami. Kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami pakai untuk boleh menjadi anak-anak yang orang lain senang. Yang boleh dibanggakan oleh ayah dan ibu. Tangan kami selain kami pakai untuk berdoa. Kami juga pakai untuk membantu orang lain. Membantu saudara, ayah dan ibu di rumah. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kami semua yang masih bersekolah dari rumah di tengah pandemi COVID-19. Biarlah kesehatan, kekuatan Tuhan selalu anugerahkan kepada kami. Sehingga kami tetap semangat untuk boleh belajar dari rumah. Rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah. Kami juga diberikan semangat dan ketaatan untuk terus mengikuti ibadah minggu pagi. Terima kasih. Seperti Tuhan menjaga kami anak-anak. Kami juga memohon kepada Tuhan untuk terus menjaga ayah dan ibu. Kiranya kesehatan dan kekuatan Tuhan boleh limpahkan kepada kedua orang tua kami. Kepada keluarga kami yang dengan setia dan penuh kasih sayang menjaga dan mendidik kami. Terima kasih Tuhan. Terus temani kami anak-anak dan ingin kami anak-anak yang masih kecil untuk boleh hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengajarkan kami doa Bapak kami bersama-sama. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam kecobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya, amin. Nah adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Bebri, sekarang waktunya untuk memberikan persembahan. Seperti biasa, disiapkan persembahannya, masukkan dalam angklok, nanti dikirimkan ke reja. Oke, kita akan nyanyikan persembahan kamu. Persembahan kami pada hari ini Kiranya Tuhan di malam dengan senang hati Sekali lagi Persembahan kami pada hari ini Kiranya Tuhan di malam dengan senang hati Kita akan bawa persembahan dalam doa Adik-adik, mari kita berdoa Tuhan Al-Bapak yang bertatap dalam kerajaan, suka yang matinya Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini, kau masih berikan kesempatan buat kami Untuk boleh memberikan persembahan sebagian kecil dari berkat yang Tuhan telah berikan melalui ketua orang tua kami Sehingga pada pagi hari ini Sehingga pada pagi hari ini kami boleh membawanya Dan kiranya kau boleh memberkati persembahan ini Sehingga boleh dipakai dalam pelayanan Khususnya di GSPI Terima kasih Tuhan Terima kasih kami serahkan persembahan ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita Di pagi hari ini Silahkan berdiri Kita menyanyi dari Kidung Ceria 300 Tolong aku Tuhan Bimbing tanganku Jangan sia-sia karya hidupku Masih berdiri Masih berdiri Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Hari ini kami boleh Beribadah kepada Tuhan Ketika kami kedapatan tidak berkenan kepada Tuhan Lalu ibadah minggu kami pada pagi hari ini Ampuni kami Dan biarlah penyertaan Dan kasih sayang Tuhan Melingkupi kami Dari saat ini Hingga satu minit ke depan Kami boleh lewati Dengan penuh kasih dan kebaikan dari Tuhan Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih